Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi dengan kami di Lisvika Channel Jadi channel ini tidak hanya membahas terkait tentang program prakerja JPS Kemenakar juga tentang bantuan sosial dari pemerintah lainnya tapi kami juga akan selalu sharing terkait tentang berita terupdate juga terheboh yang terjadi saat ini Nah di video kali ini kami akan membahas terkait Telkomsel itu kembali membagikan hadiah uang tunai gratis sebesar 160 juta rupiah Nah bagaimana syarat supaya teman-teman bisa ikut dalam kegiatan ini dan bagaimana cara mendaftarnya ini akan kami bahas dan kami jabarkan sedetail mungkin untuk teman-teman semua jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk di subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami dan untuk teman-teman semua yang sudah subscribe ini terima kasih untuk dukungannya dan juga jangan lupa untuk share kepada teman-teman yang lain supaya juga mereka mendapatkan informasi yang terupdate juga dapat dapat memberi manfaat untuk orang banyak Oke untuk event yang dilakukan atau yang diadakan oleh telekomsel ini tentu khusus untuk pengguna telekomsel yang punya minat di bidang videografi dan untuk event ini ini khusus untuk kompetisi video dengan tujuan menunjukkan semangat keberagaman di Indonesia bagaimana ketentuan supaya kita bisa ikut dalam event ini yang pertama yang namanya bidang videografi teman-teman harus mempersiapkan video dengan genre atau kategori teman-teman bisa milih boleh action trailer ataupun horror dan lain sebagainya kemudian untuk durasi video ini minimal 2 menit dan maksimal 15 menit dan untuk rasio video ini 16 banding 9 dengan bentuk landscape kemudian formatnya MP4 kemudian peserta ini harus warga negara Indonesia dan tentu nanti dibuktikan dengan KTP kemudian untuk satu KTP ini hanya boleh mengirim satu video dan setiap video ini harus dan wajib menggunakan lagu aransemen bertema the pride of diversity in Indonesia dan untuk lagu ini teman-teman bisa minta ke panitia ini bisa melalui email dengan subjek request lagu pendukung dan kemudian teman-teman tinggal kirim emailnya itu ke hello at urbanisia.com nah kemudian ketentuan selanjutnya jika nanti teman-teman bikin videonya ini dalam bahasa asing teman-teman juga harus mencantumkan subtitle Indonesia dan video yang dibuat ini tentu bukan plagiat dan tidak pernah diikut sertakan dalam kompetisi yang sejenis dan tentu juga untuk seluruh biaya pengiriman video ini menjadi tanggung jawab peserta dan video tentu tidak boleh menyinggung ras budaya agama ataupun kepercayaan masyarakat Indonesia dan tidak mengandung sarak ataupun pornografi dan nanti jika seandainya videonya oke ini maka berarti peserta harus setuju videonya atau hak cipta dari video ini dibeli oleh pihak penyelenggara dan keputusan panitia ini tidak boleh diganggu gugat itu dia ketentuan untuk mengikuti event yang diadakan oleh telekomsel ini nah untuk pendaftarannya di sini via online jadi teman-teman tinggal isi formulir atau data ini bisa melalui situs atau website tesel.me slash urvideocompetition atau juga bisa melalui situs www.urbanisia.com slash telekomsel urvideocompetition nanti teman-teman tinggal isi data dan upload video ini dengan format nama peserta underscore judul dan untuk pengiriman video serta isi data formulir atau data nama ini sudah dimulai tanggal 15 Oktober 2020 dan akan ditutup ini tanggal 10 November 2020 jadi masih ada beberapa hari lagi untuk teman-teman bisa ikut dalam event ini dan untuk penilaian ini penilaiannya ada dua kategori jadi ada yang dinilai dari juri dan dari voting masyarakat dan untuk penilaian juri ini ada tiga pemenang jadi untuk pemenang pertama ini dalam hal atau dinamakan dengan gold best video ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 75 juta plus sertifikat kemudian pemenang kedua silver best video ini berhak untuk mendapatkan uang tunai 50 juta rupiah plus sertifikat sertifikat dan untuk memenang ketiga bronze best video ini berhak mendapatkan uang tunai 25 juta rupiah plus sertifikat nah kemudian untuk voting dari masyarakat ini berhak untuk mendapatkan uang tunai 10 juta rupiah plus sertifikat tentu untuk voting masyarakat ini dari masyarakat pengguna telekomsel juga pengguna maxstream dan untuk pengumuman pemenang ini nanti akan diumumkan tanggal 19 november 2020 dan live ini melalui youtube telekomsel atau juga melalui maxstream dan untuk pajak hadiah ini tentu menjadi tanggung jawab penyelenggara atau panitia teman-teman silahkan dicoba atau nanti bisa jadi juara dan mendapatkan hadiah yang lumayan besar dan juga sertifikat semoga bermanfaat dan juga jangan lupa like komen jika ada pertanyaan dan share kepada teman-teman yang lain saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh